Review singkat tentang driver power amplifier ini sudah pernah saya sampaikan di video saya yang saya upload sekitar 20 Februari 2021 kemarin ya Silahkan klik link yang saya tulis di kolom deskripsi bawah video ini untuk menuju url video tersebut Dan untuk video yang berikut ini saya ingin kembali mengulas driver amplifier yang kabar-kabarnya viral dan fenomenal ini Tapi sebelumnya mohon diingat bahwa apa yang akan saya sampaikan berikut ini hanya merupakan pendapat saya pribadi objektif dan subjektif menurut perangkat yang saya pakai Beda orang, beda telinga, dan beda pula peralatan pendukung lain bisa jadi pendapatnya akan berbeda dengan saya Apalagi kalau sudah menyangkut selera, si A suka suara begini, si B suka suara begitu, sedangkan saya suka suara yang begono, ya begitulah Di pasaran sudah banyak yang menjual driver micro versi 3 ini ya, baik dalam bentuk kejab pakai atau yang masih berupa papan PCB-nya saja Kalau saya sendiri ambil PCB langsung ke glcbcb.com Terima kasih telah menonton! 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 Di sini kan saya memasang komponennya satu persatu dan tentu saja kualitas komponen yang terpasang bisa menentukan kualitas suara yang beda-beda Tapi untuk komponen-komponen yang saya pasang di sini hampir semuanya kualitas standar pasaran ya Tidak ada komponen yang terlalu istimewa apalagi yang sampai kualitas nomor wakil Meskipun demikian, hasil suara yang dikeluarkan oleh driver micro versi 3 ini bisa dibilang sempat membuat saya kaget loh ternyata enak juga ya bro, nguno bro, kesan pertamanya dan bisa dikatakan ini adalah kelebihan yang pertama dari driver mikro ini yakni tidak terlalu sulit untuk merakit driver power amplifier ini karena komponennya mudah didapat, tinggal tancap semua komponen jebret-jebret-jebret-jebret, pasang PSU, kasih input, pasang speaker, langsung bunyi kelebihan kedua adalah saya sepakat dengan pendapat rekan-rekan lain yang mengatakan kalau driver mikro versi 3 ini suaranya mantap mak jelek, horrek, menggelegar bahkan mungkin inilah driver yang berkarakter terhorrek dari beberapa driver lain yang pernah saya coba sampai hari ini ya entah mungkin besok-besok ada driver lain yang lebih horrek, saya belum tahu meskipun berkarakter gelar horrek, nada middle yang keluar saya rasa masih lumayan cetung-cetungnya masih terasa enak, termasuk treble-nya juga enak, tidak mendem suaranya itu adalah kelebihannya, lalu apa kekurangannya? nah ini dia, mbu aku ngerti kekurangannya opo bro cuma kalau boleh jujur, driver ini mantep, benar-benar mantep bassnya, saking mantep gelar horrek saya justru keselutan mencari nada bass atau subwoofer yang pas ketika amplifier ini saya kasih input dari keluaran subwoofer rangkaian ini terlalu horrek, sampai saya tidak bisa men-setting frekuensi bass yang sedikit nonjok bro sempul lah, iya yang jelas semuanya, pokoknya untuk driver ini, kalau saya pasangkan dengan rangkaian ini nggak akur kayaknya, nggak cocok yang kedua, amplifier ini sepertinya ragus sumber daya PSU di video saya yang kemarin kan, saya mencobanya menggunakan SMPS sempat juga saya mencobanya menggunakan Trafo 10 Amper Banji lah, ambiara suaranya bro, enak belas jadi dalam sebuah driver amplifier, kalau mau suaranya bulat, utuh, ungkul, bassnya bertenaga pasti membutuhkan power supply unit yang bertenaga badak jadi menurut saya sangat wajar, dan tolong jangan tanya lagi kenapa sudah pakai driver ini, kok ternyata bassnya ngelambir kurang mantep, begitu ya bro ya, jadi dia butuh PSU yang ketiga, meskipun semua komponennya sederhana dan sangat mudah dicari di toko-toko elektronik terdekat tapi, desain rancangan driver ini, buat saya sendiri adalah desain yang aneh dan unik aku ramudeng dengan skimai, jadi nggak bisa mengeksplore terlalu jauh Trolls apa mainnya ya? kayaknya cuma segitu sih bro kesimpulannya, cobaan di W kalau memang penasaran terutama bagi pemburu-pemburu driver dengan karakter suara yang berhorek mungkin ini bisa memuaskan selera Anda tapi ya itu tadi, siapkanlah juga PSU yang perkasa selamat menikmati Terima kasih telah menonton!